Intro Hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 kemarin akhirnya menjadi hari bagi pabrikan Hino untuk memulai lembaran baru Yang mana sebelumnya mereka hanya mengandalkan jajaran produk berstandar Euro 2 saja Namun kini mulai beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan karena semuanya sudah berstandar Euro 4 Yup, awal bulan Maret ini Hino secara resmi memperkenalkan jajaran produk kendaraan Yaga baru mereka yang sudah memenuhi standar Euro 4 Hampir semua produknya mendapatkan pembaruan mulai dari truk medium duty hingga heavy duty Serta pastinya varian sasis bis juga mereka perbarui semuanya Begitupun dengan produk sasis bis besar bermesin depan mereka yang akhirnya ikut mendapatkan pembaruan juga Sasis tersebut adalah Hino AK series yang kini resmi digantikan oleh Hino AK 240 Lalu seperti apa spesifikasi sasis mesin pan berstandar Euro 4 dari Hino ini? Simak video ini sampai akhir Siapa yang tidak kenal dengan varian Hino AK series ini? Salah satu produk lingdaris dari Hino yang hingga sekarang masih eksis dan banyak diandalkan operator untuk melayani kelas ekonomi Seri Hino AK yang masih banyak beredar adalah varian AK 8 JRKA atau sering disebut sebagai Hino AK 8 Dan model sasis ini sudah beredar sejak tahun 2007 lalu Dan pada akhirnya setelah 15 tahun beredar Sasis Hino AK 8 ini digantikan oleh model yang lebih baru yang kini diberi kode Hino AK 240 Lalu kira-kira bagian mana saja ya yang berubah? Jika dilihat ya tentu sektor mesin lah yang mendapatkan pembaruan cukup signifikan dibanding generasi sebelumnya Dimana sasis Hino AK 8 sebelumnya masih berstandar Euro 2 maka di sasis AK 240 terbaru ini pastinya sudah lelah standar Euro 4 Sasis Hino AK 240 kini dibekali mesin baru dengan kode C08EWF dengan tenaga maksimal 240 PS Selain sudah menggunakan teknologi common rail, mesin diesel 6 silinder segaris berkapasitas 7.684 cc ini juga sudah dibekali beberapa sistem tambahan untuk mengendalikan emisi gas buangnya Lainnya EGR, lalu ada juga tabung DOC, dan juga mesin ini sudah dikendalikan oleh ECU atau komputer Sedangkan transmisinya juga sudah menggunakan model baru yang sama seperti sasis Hino AK 280 mereka Transmisi tersebut memiliki kode MX06 yang merupakan sasis manual 6 percepatan Spesifikasi baru lain ada di sistem pengeremanya Dimana sasis Hino AK 240 terbaru ini sudah menggunakan sistem full airbrake yang pastinya lebih aman Sedangkan generasi sebelumnya masih menggunakan sistem air over hydraulic saja Sementara untuk model sasisnya tentu masih sama dengan sasis sebelumnya Masih menggunakan model ladder frame dan kaki-kakinya juga masih menggunakan suspensi lift spring alias spare down Namun GVWnya kini sedikit meningkat dimana generasi sebelumnya hanya 14,2 ton kini meningkat menjadi 15 ton Sayanya belum ada display dari produk sasis bermesin depan satu ini Jadi belum tahu seperti apa tampilan pastinya sasis Hino AK 240 terbaru ini Yang belum diketahui lainnya apakah sasis AK 240 ini sudah menggunakan model velg 10 baut seperti sasis RK dan RM 280 mereka Atau masih 8 baut seperti generasi sebelumnya Yang jelas Hino AK generasi terbaru ini juga sudah dibekali model kemudi dan instrumen klaster yang baru Dimana modelnya sama proses seperti sasis mesin belakang terbaru mereka lainnya Dengan beragam spesifikasi baru yang disediakan Semoga sasis Hino AK generasi terbaru ini bisa sama-sama diterima baik oleh pasar sama seperti varian sebelumnya Tapi menurut kalian sendiri bagaimana spesifikasi yang ada di sasis Hino AK 240 yang sudah berstandar Euro 4 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton dan majatah dunia perubisan Indonesia Terima kasih telah menonton!